Intro Kelompok Tani Sialang Jaya 1 dan Kelompok Tani Sialang Jaya 4 Terima bantuan program IP400 Dalam kegiatan rapat rutinitas kelompok di Saung Gapoktan Al-Basiko I Dengan pengurus dan anggota kedua kelompok Dengan bimbingan penyuluh dan ketua Gapoktan Dalam persiapan sebagai penangkat benih seluas 50 hektare Untuk tahun 2022 saya juga sudah usulkan yang 5 kelompok tadi Untuk kegiatan IP400 ini Kalau si adek ini sukses mudah-mudahan kawan-kawan kita atau rekan-rekan kita yang Pak Zen kita mohon informasi Perkaitan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan di Sialang Jaya 1 dan Sialang Jaya 4 Apa program yang akan kita laksanakan dalam kegiatan ini Pak? Mohon Pak penjelasannya Terima kasih Untuk kelompok Sialang Jaya 1 dan Sialang Jaya 4 Pada tahun 2021 ini Kita mendapatkan kegiatan IP400 Karena kegiatan IP400 ini adalah Suatu upaya peningkatan indik pertanaman yang ada di Sialang Jaya 2 Dimana pada musim tanam sebelumnya Indik pertanaman tersebut Bisa kita tingkatkan menjadi Bebih dari IP sebelumnya Maksimal indik pertanaman tersebut Bisa mencapai 4 kali dalam 1 tahun Terus lagi dalam kegiatan peningkatan indik pertanaman ini Itu petani kita dibantu dengan serana produksi Berupa pupuk, pupuk tanik, pupuk cair dan juga dekomposer Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Bisa membuat petani ini lebih semangat lagi Berapa besar gambaran bantuan yang diberikan Pak? Besaran bantuan untuk masing-masing kelompok Itu ada lebih kurang 47 juta 47 juta lebih Pada masing kelompoknya Dengan luasan 25 hektare untuk satu kelompok Sialang Jaya 1, 25 hektare Dan juga Sialang Jaya 4, 25 hektare Dengan nominal dana lebih kurang 95 juta Untuk kita dari kelompok Supaya pemerintah itu lebih memperhatikan kepada pertanian Karena petani kita disini udah Udah lebih maju lah Dengan adanya program-program dari pemerintah Dan kebetulan sekarang ini Dengan adanya program IPM 400 ini Sehingga bisa memaju Ekonomi petani Bisa lebih cepat lagi perputaran panin kita Itu kan sangat menguntungkan sekali untuk petani kita Dan kebetulan Apalagi ini dibantu dengan Saprodinya Itu petani pun akan lebih semangat lagi Untuk mempercepat Putaran paninnya Putaran tanamnya Alasan dari salah seorang petani Apa yang diharapkan dengan adanya program IPM 400 ini Pak Oh baiklah Saya sebagai petani Sangat semangat lagi Mendapat bantuan langsung Dari pemerintah Dan mempercepatkan Pempercayaan IPM 400 Dan tadi terjadi kesepakatan Walaupun itu bantuan langsung Dari pemerintah Kami atau petani Atau sama petani Bersepakat Untuk mengembalikan bantuan itu Dan untuk membayarnya Kayak kelompok Tujuannya Untuk musim tanam berikutnya Kita tidak susah Untuk melipukuk Lantaran ada dana Yang dari pemerintah itu Kita kembalikan ke kelompok Dari Pasaman Barat Sam Suhi ESA TV Mengabarkan